Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Hingga ngolah hormati para alim, para kiai, para ashatid Ashatidham, para sesepung, bini sepung toko masyarakat Bapak-bapak, ibu-ibu, rakan remaja remaji Wabil khusus Panitia penyelenggara Kang alhamdulillah Dalu sapuniki Mundang kulaklan panjenangan sami Dalam acara maulid nabi Sekaligus tasyakuran Moga mugia kulaklan panjenangan sami Sedaya Kang hadir tengriki Dados golongane ummat Kanjeng nabi Kang bakal angsal syafaati pun Dunia sampai akhirat Amin Ya rabbal Alamin Ya kulaklan panjenangan sami Diundang tasyakuran Ya mensyukuri akan nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena ini akhir-akhir zaman puniki Ya menusa-menusaki Sudah tidak bisa Mensyukuri nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hilangnya tradisi Bersyukur akan nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Nalikan Kulaklan panjenangan sami Bersyukur akan nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Justru Niku Kang benjang bakal Nggak deka ken kulaklan panjenangan sami Bahagia Selamuk punnya Sampai Akhirat Kapan nalikan Kulaklan panjenangan sami Syukur akan nikmati Gusti Allah Tapi nalikan Kulaklan panjenangan sami Bersyukur akan nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tengriku Kulaklan panjenangan sami Bakal oleh Kesengsaraan Awit Dunia Sampai tekan Akhirat Kenapa sih Jekang? Karena bakal Bersyukur akan nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya apa Kang terjadi Adalah sering terjadi Kelukesah Sering terjadi Kecewa Beli terima Keadaan Kang wis Anak Ketika manusia itu Tidak menerimakan Keberadaannya Yang ada Dalam kehidupannya Maka apa? Uripe yang Gersabai Uripe yang Gersula Baik Kapan? Ketika Kulaklan panjenangan sami Bersyukur akan nikmati Gusti Allah Ya akhirnya Ngeleng apa Baik Ya salah Kalonnya Beli tadi Yang geruna Ngaluong Dumbangi Ya Kenapa? Karena anda selalu Kecewa dalam Kehidupan Kenapa selalu Kecewa dalam Kehidupan? Karena kita Tidak pernah Bersyukur akan nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Di presidenis Apa Baik Ya kecewa Baik Di presidenis Suwarto Ya kecewa Ganti presiden Memegawati Ya kecewa Di presiden Igusdur Ya kecewa Ganti maning SBY Ya kecewa Maningin Ganti Jokowi Ya anggar Kecewa Maning Kenapa? Karena hidup Mau dirundung Kekecewaan Karena tidak Mau bersyukur Akan nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Aja maningin Presiden Aja maningin Kau tekan Kalau Bapak Di ebek Gak kecewa Ya iya Due Bapak Melarat Kecewa Kecewa Namun Bapak Kita beli goblok Gak yakinin Namun Bapak Kita Dodo Akhirnya Kita Dadi Wong Goblok Beli mondok Beli ngaji Beli Sekolah Bapak Kiyai Kecewa Maning Bapak Kita Kiyai Dadi Melarat Namun Bapak Kita Pemborong Mas Suki Iya Lah Iya Si Bapak Pemborong Semuanya Akan menjadi Kecewa Ya Kenapa Karena Kulak Lantan Jendangan Samit Durung Bisa Bersyukur Akan Nikmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Dijelas Akan Wata Masyukri Bima Arifatil Ajezi Sempurnane Menusa Bisa Syukuran Maring Allah Subhanahu Wa ta'ala Baka Kelingan Kayang Apa Pengen Lagi Belenake Baka Sindi Eling Eling Sekin Ya Bawa Syukuran Tapi Baka Kelingan Bunter Zaman Semana Tahun Wulung Pulu Sangang Sangang Pulu Listri Durung Manjing Dalannya Masih Blekuk Kelingan Beli Kelingan Beli Baka Sepedian Membeli Memanjing Memenek Baka Beli Sampian Numpak Sepedian 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 Numpak Sampian Iya Iya Kan Sepedian Numpak Sampian Dipanggul Ya Nah Iya Tapi Kulak Lantan Jadang Asam Ini Zaman Sekin Alhamdo Lillah Listri Kewis Manjing Dalane Wis Enak Kayak Napa Waktu Zaman Semana Bunder Due Motor Arang Arangan Boroboro Due Motor Motor Lewat Tepak Di Ambung Gij Kelingan Beli Ngambung Tepak Motor Nah Iya Makanya Apa Makanya Bersyukur Akan Nekmat Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdo Lillah Kayak Apa Zaman Semana Kulak Lampan Jangan Sami Listri Kedurung Manjing Jagat Petang Petang Ribet Bakas Sore Tukaran Karwadi Urusan Lampu Urusan Giring Ayam Ayam Beli Manjing Manjing Sarawati Nangis Soro Kandang Zaman Tahun Sengang Pulo Wolong Wolong Pulo Bakas Sore Gekir Lampu Pengen Betek Kudu Nyigari Kayu Pengen Hadus Kudu Pengen Mangkat Mengwidah Sari Kudu Melah Melah Tapi Zaman Sekin Alhamdo Lillah Listri Kemanjing Jagat Sore Petang Lampu Cetek Pengen Liwet Pengen Betek Kompore Cetek Pengen Hadus Sanyone Cetek Pengen Mangkat Ngwidah Sari Motore Cetek Tapi Angger Uripe Kecerak 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 Ya Hilangnya tradisi Bersyukur Dari kehidupan manusia Apa Itu yang akan Menjadikan Manusia itu Akan sering Kecewa Ketika manusia itu Sudah sering Kecewa Hidupnya Penuh Dengan Kelukesam Maka rusak Tatanan Kehidupan Kulaklan Panjadangan Sami Kenapa Karena Kulaklan Panjadangan Sami Banyak Kecewa Banyak Berkelu Akhirnya Due Apa Bae Due Apa Bae Selalu Kulaklan Panjadangan Sami Merasakan Kecewaan 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 Terjadi Kenapa Sengsara Selawas 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 Kenapa Karena Beli Nantel Neng Gusti Allah Sing Paling Eman Neng Kulaklan Panjadangan Sami Menusia Kisapa Yang Meng Gusti Allah Eman Nega Indah Indahan Nalikan Menusia Ngongkong Sampeyan Pasti Ana Butue Pasti Ana Kara Kara Ketika Menusia Baik Kara Sampeyan Pasti Ada Yang Diharapkan Sesuatu Dari Sampeyan Kenapa Karena Harap Nyalon Kumu Bener Nah Iya Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kara Menusia Kenapa Karena Saking Emane Gusti Allah Menusia Makan Alikane Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngongkong Menusia Merintah Akan Menusia Itu Bukan Karena Kebutuhan Allah Tapi Saking Emane Saking Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maring Menusia Jadi Gusti Allah Ngongkong Salat Gusti Allah Ngongkong Puasa Gusti Allah Ngongkong Zakat Serep Pikiran Ulang Apa Butue Gusti Allah Salat Menusia Apa Butue Gusti Allah Ngongkong Puasa Menusia Apa Butue Gusti Allah Ngongkong Zakat Menusia Ora Butuh Jelas Durung Jelas Durung Bukat Leng Andil Surab Lamun Sabundur Lakasing Sembayang Lamun Sabundur Lakasing Sholat Apa Gusti Allah Putak Halo Halo Lamun Sab Sakine Lakasing Sembayang Putak Beli Gusti Allah Putak Beli Orang Ajanam Bedaus Desa Bunder Widas Sari Indonesia Lakasing Nurting Allah Subhanahu Tala Apa Bingung Gusti Allah Beli Gusti Allah Metinggal Digulung Gleb Gleb Maning Gusti Allah Putak Putak Temen Ya Iya Jadi Allah Subhanahu Tala Merintahkan Kula Lentanya Dengan Samik Konkong Lakuni Sholat Kenapa Adalah Untuk Kebaikan Manusia Itu Sendiri Supaya Apa Supaya Kenal Karo Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Belajar Kenalan Karo Gusti Allah Belajar Bagi Waktu Di Dalam Kehidupan Dari Mana Dari Sholat Kang Limang Waktu Umat Islam Dididik Menjadi Umat Yang Dinamis Umat Islam Dididik Menjadi Umat Yang Penuh Semangat Di Gang Ngojek Ngojek Menggawe Menggawe Berarti Pergerakan Ekonomi Umat Islam Dimulai Sebelum Matahari Itu Terbit Betapa Hebatnya Islam Ngojek Peraget Subuh Turu Maning Gila Islam Mengajarkan Islam Semangat Islam Dinamis Hidupnya Esok Sedurung Islam Islam Alhamdulillah Ini yang tangi Yang beli Beli Anonim Ya Iya Makanya ketika Kini Covid-19 Islam Dikandani Protokol Kesehatannya Sudah Menjalankan Kapan Sebelum Protokol Covid-19 Dilaksanakan Mereka Sering Cuci tangan Weng Islam Cuci tangan Sedina Ping Lima Ya Bu Ya Sedina Ping Ping Lima Esok Cuci tangan Awan Cuci Tangan Sore Cuci tangan Maghrib Cuci tangan Isak Cuci tangan Sedina Ping Ping Lima Ya Ping Lima Ya Beli Anonim Ya Jadi Islam Subhanallah Gusti Allah Ngongkon Kula Lampan Jadangan Sami Bukan Karena Apa-apa Saking Eman Saking Sayang Saking Melase Gusti Allah Menusa Dikongkon Puasa Mbar Sambian Sehat Setahun Sepisan Coba Dikura Sewake Puasa Sewulan Supaya Apa Supaya Jangan Terlalu Banyak Lemak Yang Menempuk Di Dalam Di Dalam Tubuh Sing Tua Tuhan Ya Coba Senen Kemis Senen Kemis Supaya Apa Supaya Penyakiti Ajang Ngubreng Ngubreng Bae Jadi Ternyata Bersyukur Kepada Allah Ternyata Ternyata Kulaklan Panjadangan Sami Uripe Adam Uripe Ayam Uripe Ternyata Ternyata Ajaran Agama Islam Ajaran Kulaklan Panjadangan Sami Supaya Uripe Selalu Bersyukur Akan Nikmati Allah Subahan Wata'ala Sesuai Janji Kulaklan Panjadangan Sami Salat Subuh Diwaca Janji Apa Sampian Puji Apa Alama Kodaita Apa Sinti Kodakan Datang Alhamdol Alhamdol Lila Dadi Wong Sugih Alhamdol Lila Dadi Wong Ayu Alhamdol Lila Dadi Wong Blesak Alhamdol Lila Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Selalu Ngucap Alhamdol Penyakit Penyakit Gantuk Kenapa Karena Selalu Berbahagia Kenapa Penyakit Gampang Tekan Penyakit Ngubrak Karena Sampian Beli Gelam Syukur Gusti Allah Dadi Sengana Pikiran Syukur Baik Ya Oli Duit Setitik Yang Resul Oli Duit Aki Ya Derm Bagi Bagi Nyawur Ngedi Dikit Ya Apa Maninggin Jagat Tandur Orea Durung Teka Mendi Maninggin Tenggat Ini Geger Orea Subsidi Orea Subsidi Durung Teka Teka Sengana Orea Orea Biasa Raga Pitung Atus Sebu Nemat Sebu Nemat Sebu Ya Masya Allah Barang Pari Beli Malah Tambah Tambah Mudun Ya Pahingan Gelisat Resi Kesampian Kenapa Karena Beli Bersyukur Akan Nikmati Allah Subhanallah Wata Nalikan Nekul Lantajan Nengan Samigel Bersyukur Urib Wadam Ayem Tentrem Ngadep Karo Gusti Allah Ya Kan Teka Meng Tajuk Teka Meng Meng Mesjid Belajar Kenal Karo Gusti Allah Betapa Eman Gusti Allah Betapa Sayang Gusti Allah Jebra Lahir Ngalam Dunia Dunia Seisini Cegang Menusa Menusa Kabe Menusa Nedewek Diga Neng Gusti Allah Semuanya Lengkap Otomatis Allah Menciptakan Kehidupan Manusia Tanpa Pernah Melibatkan Manusia Dalam Pembuatan Itu Semua Anak Lagi Gusti Allah Tangan Melu Masa Ini Jiriji Tidikan Tora Tora Jiriji Lengkap Tangan Lengkap Bisa Urib Alhamdulillah Tangannya Bisa Ungklak Klek Ungklak Klek Ganti Bau Dek Dek Dipahai Oli Setemplet Semua Dikasih oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Cilaka Menusa Kenal 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 Agar Rog Gusti Allah Maka Islam Didik Kulak Lampan Dengan Samikon Kenal Rog Gusti Allah Maka Awalul Wajib Walal Insan Ma'rifatul Ilahi Bil Bil Istiqon Caranya Primen Nah Caranya Gulati Contoh Kaling Hebat Gulati Contoh Kaling Dasyat Di Dalam Kehidupan Kanjeng Kanjeng Nabi Makanya Syukuran Disambung Maulid Maulid Nabi Ya Sekalipun Sekalipun Mulannya Jumatil Awal Tapi Masih Maulid Nabi Alhamdul Orapa Mungkin Kanjeng Nabi Supaya Apa Sampian Bisa Anut Bisa Nurut Ajaran Agama Allah Subhanahu Wata'ala Iku Berkat Jasan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Dan Contoh Yang Paling Hebat Di Dalam Kehidupan Adalah Kanjeng Kanjeng Nabi Tidak Ada Contoh Lain Kanjeng Kanjeng Nabi Coba Jadi Apa Contohnya Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Pulak Lampanya Ngan Sami Sering Kali Membaca Sejarah Kanjeng Kanjeng Nabi Tapi Kadang Kadang Kula Nedewek Apa Yang Dibaca Sebagai Sejarah Rasulullah Ternyata Kita Nedewek Bling Nyen Kuh Sejarah Kanjeng Nabi Sejarah nyala-nyala kaken ya beli beli paham jadi pada beli paham ya itu kan gak ada pada waktu zaman kanjeng Nabi ya memanglah waktu zamannya kanjeng Nabi ya kenapa? ya masa nombor Nabi Muhammad menguatnya sejarah ini berjanji sejarah kanjeng kanjeng Nabi aliyya mustadirran faidul barakatya alama analaho wa awla wa usani bihamdi mawaridu husa'i ghatan haniyya mumtati aminasyukril jamili mataya wa usalli wa usalli mu'alan nuril mawsufi bittaqadumi wal awaliyya al-muntakili fi huroril karimati wal waljibakun kuapa pembukaan awal ya kebega baka pembukaan alhamdulillah alhamdulillahirrobbilalamin ya kan? sampai tekan kalimat wa ba'du wa ba'du kuapa? selanjutnya apa? apa aku lu huwa sayyiduna muhammad ibn abdillahi ibn abdil mutalib wa senguho syaibadu lahamdi khumidat hisaluhas saniyakun kuapa nerangakan tentang nasabekanjeng Nabi siapa Nabi Muhammad beliau adalah putra Abdullah Abdullah ibn abdul mutalib mutalib ibn hasim asim ibn manap manapi bin kusoy kusoy bin kilab kilab bin murah murah bin kaab kaab bin luay luay bin golib golib bin kihar kihar bin malik malik bin ador nadar bin kinana kinana bin kuzay ma kuzay ma bin mudrika mudrika bin ilyas ilyas bin mudor mudor bin nizar nizar bin maad maad bin agnan apal bu? halo? apal? ay bukat kita maapal dikaku hanggat 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 Atau Muhammad bin abdulillah ihya mutalib ibn hasim ya apal kita maapal anggut apal bukat jelaskan tentang nasab kehidupannya kanjang Nabi bahwasannya Nabi Muhammad itu turunan saking Adnan Adnan sudah tidak ada yang meragukan tentang ahli nasab jadi Nabi Muhammad juga turunan Nabi Ibrahim maka ketemuan ya harus sedulur siapa? ya golongan Yahudi golongan Nasron ketemuan ya iya yang pertama kali yang mengakui kenabian Muhammad itu adalah Yahudi dan dan Nasron pada waktupun ke Muhammad dia durung durung lahir kapan ya pada waktu kanjang Nabi Muhammad jadi Nabi ku siapa yang mengakui kenabian Muhammad pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasron ini saja sengit-sengit teman yang Yahudi ya kenapa ya kayak kenapa tidak sedulur sampai masa sejakannya iya maanggerannya butuhnya maangger nyambat sedulur butuh apa kita kalau orang Yahudi saja belakang kalau kamu tidak kaji aku numpah kapal kapalnya siapa? kapalnya bang? ini Yahudi menaruh duit ini bank banknya siapa? uang Yahudi jadi masih butuh beli ini aja sengit-sengit temananku ya ya iya jadi balikman contohnya siapa? ya contohnya kanjang kanjang Nabi yang mencontohkan bagaimana berlaku di dalam kehidupan belajar sabar belajar mengendalikan diri caranya caranya kudu ngerti kudu eling maring gusti Allah ya tadi bari bisa bersyukur apa? wa taqullah la'allakum tashkurun takwaha maring Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa tadi wong bersyukur bareng takwane ya takwane saratnya apa tadi wongkang takwa adalah yuk minu nabil dilokoi belajar mengendalikan kalau percaya perkara kan kan goib barengkulaklan banyak dengan kami selama ini dilatih dengan hal-hal yang nyata ini perkara kan goib beli pati diandal contohnya uang masih rebutan ini perkara duit kontan daripada ganjaran mungkin mbak mungkin mbak diumumahkan diumumahkan dikumpul kembali desa oleh bantuan telung atau sebu dikumpul jam sangat jam pintu bisa rapat kembali desa kenapa? karena kita dilatih dengan perkara-perkara yang nyata tapi nalikane anak ia ikan da'uakan syahpane wongkang gelem sholat berjama'ah maghrib tekang isah maka ganjarane bakal oleh emasa gunung uhud pada mangkat ya kenapa? orak orak katon padahal padahal yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia sing katon atau sing beli katon sing sing katon jari sampean kan ya pengaruh kehidupan manusia yang paling berbahaya aku ternyata sing orak katon maksudnya uang mati gara-gara perkara kan katon kena ditung korotangan masa jika hitungan uang mati ketabrak sepur katon beli anak vira setahun anak vira setahun masih kena ditung korotangan tapi sing mati geletak lesak geletak lesak nah apa mati jadi sing ak mati karena perkara kan katon takkan beli katon virus katon beli beli katon berarti yang paling berbahaya di dalam kehidupan sing katon atau sing beli katon sing sing katon sing beli sing beli katon yang paling berharga eh sing paling berharga di dalam kehidupan sing katon atau sing beli katon sing sing beli katon Masa sejak angsrok Bro kupluk Bro Pira reganya kupluk Saya ketemu Sewidak Ebu larang-larangnya satus Taruh aneh sejuta kedik Larang beli Murah Murah aja Tapi begitu yang didongol akan kupluk ke Soekarno Yang bingung pada waktu perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Pira reganya Pira reganya Mil Milyaran Sing direganiki sing katon Sing beli katon Sing Sing beli katon Jadi larang di sing katon Kalau sing beli katon Sing Sing beli katon Tuku lading Sing landep Bagusnya Pira reganya Paling telung juta limang juta Ya Tapi baka keris Sing bulukan Katul Jitul Larang beli reganya Kenapa keris bisa Jadi larang Karena sing katonnya Tak karena sing beli katon Jadi sing larang Dalam kehidupan Gula-gula Pancenangan sami Sing katon Tak sing beli katon Jadi baka Sampean pengen UDP larang Coba pelajarannya Sing ora katon Baka belajar Sing katon-katon Mauri Pemurah Mare Waya pemilihan Diregani Seketewuan Iya beli Ya murah Mare Reganya Sampian Bakas Seketewu Iya kan Bakas Seketewu Secoblosan Barang limang Limang tahun Berarti Pira reganya Sampian Limang perak Sedina kuat Nah iya Jadi baka Menusa pengen Ana reganya Baka Menusa pengen Nanjak reganya Mulai belajar Untuk mempercayai Kang ora katon Ning Ning Matang Zat bakal Jadi hebat-hebat Kusing ora katon Ning Ning Matang Kusing katon-katon Semua orang bisa Semua orang Mampu Tapi sung ora katon Tidak semua orang Bisa percaya Tidak semua orang Bisa ngandel Tidak semua orang Bisa Yakin Termasuk Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Maka pelajaran Yang paling sulit Ditanamkan dalam Ajaran agama Islam Adalah Yukminu Nabil Ghoib Apa Ini zaman sekian Singghoib Ditabrak-tabrak Kalau apa Kalau kemusrikan Padahal Kemusrikan Muz-mus Nah zaman Kanjeng Nabil Wahir Kokot Ideologi Pemikiran Kemusrikan Hancur Lebur Ini zaman Kanjeng Kanjeng Nabi Patung Yang zaman Kanjeng Nabi Disembah-sembah Patung Sekian Anas Yang nyembah Beli Anas Yang nyembah Beli Laka Malah patung Didoli Ia kan Patung Sekarang Itu hanya sekedar Patung Bukan berhala 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 itu Patung Sing disembah Kuen Arane Berhala Patung Berhala Patung Patung Pangkat Jabatan Harta Dan Kekayaan Itu berhala Berhala Baru Yang akan Datang Menghantui Dirimu Bukti Nih Bukti Nih Manusia Berani Berkorban Mengorbankan Dirinya Mengorbankan Pangkatnya Mengorbankan Anak-anaknya Demi apa Demi uang Berarti uang Itu adalah Berhala Baru Yang tidak Pernah Disadari Oleh Manusia Jadi uang Berhala Berhala Juga Makanya Belajar Yukminu Nabil Goib Supaya Aja Kesasar Berhala Patung Langkah Berhala Duit Berhala Pangkat Berhala Jabatan Maka Kemusrikan Kemusrikan Gaya Baru Itu Tampil Ngurusi Kuburan Kapir Sesat Hari Nyambah Duit Beli Sesat Nah Iya Zaman Sekir Gampang Ngapir Ngapir Akan Dengucap La Ilaha Salah Dumbangi Habis Habisan Dume La Ilaha Yang Wacan Tengah Tengah Kuburan Itu Kapir Itu Sesat Urusan Makanya Belajar Menjadi Orang Orang Yang Cerdas Ternyata Pelajaran Yukminu Nabil Ghaib Itu Bukan Pelajaran Gampang Zaman Syek Abdul Qadir Al Jalan Pengen Paham Pengen Ngerti Tentang Yukminu Pasirnya Selama Tahun Tampai Sunan Kalijaga Pengen Ngerti Tentang Yukminu Nabil Ghaib Nonggon Hining Pinggir Kali Telung Tahun Terus Apa Sunan Geseng Murid Sunan Kalijaga Ndodok Tengah Tengah Alas Pengen Paham Pengen Ngerti Tentang Yukminu Nabil Ghaib Telung Tahun Santri Santri Pondok Pesantren Diajarakan Kongkon Percaya Kongkon Yukminu Nabil Ghaib Dipai Kitab Arane Dalai Lul Kairat Wiridane Tapae Kuasane Paling Gelis Telung Tahun Terus Ketemu Dati Kiyai Tapa Beli Mondok Beli Kenapa Karena Tidak Paham Dengan Yukminu Nabil Bil Ghaib Makanya Tidak Bisa Merasakan Manisnya Menjadi Orang Yang Beriman Tidak Bisa Merasakan Manisnya Menjadi Orang Yang Berislam Kenapa Karena Dha Kutul Iman Siapa Seng Akan Merasakan Dha Kutu Halawat Al Iman Yang Merasakan Manis Rasa Iman Adalah Radia 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 Raba Uang Senang Dipangeran Negoti Allah Barang Sampian Manusa Senang Beli Dipangeran Negoti Allah Senang Beli Dipangeran Negoti Allah Senang Ngomong Nek Maha Waya Prak Mengorap Senang Ngorap Dekati Dibadau Dipayu Dan Birang Dina Terus Glanteng Wah Ya Seprakat Jir Maning Makin Makin Ia Beli Ia Beli Ia Gerata Udan Panas Paning Wah Ya Tandur Laka Banyu Bahaya Jek Inki Iya Ladi Payi Udan Bayang Glanteng Kodgin Mari Udan Anggar Glanteng Kodipai Maning Gusi Allah Sedina Udan Sedina Beli Sedina Udan Sedina Beli Iku Celat Kek Wai Sleklok Caja Jagat Kusira Jadi Selamat Gula Lanteng Asami Tidak Senang Dengan Keputusan Allah S.W.T Malah Pengen Kipada Ngatur Gusi Allah Jadi Gusi Allah Kira Kira Apa Jari Kita Kepeng Nudan Cepek Ngemar Yan Setok Konon Ya Hai Jadi Gusi Allah Dianggap Sepantar Dikam Mayongan Nggak Iya Makanya Makanya Belajar Ngandel Belajar Yakin Belajar Ternyata Bukan Isapan Jempol Ya Tidak Semudah Membalikan Telapak Telapak Tangan Makanya Kutub Belajar Secara Detail Betulkah Kamu Yakin Dengan Allah Betulkah Kamu Itu Mengabdi Kepada Allah Atau Mengabdi Kepada Selain Allah Makanya Orang Yang akan Merasakan Manisnya Iman Adalah Orang Yang Senang Ketika Allah Jadi Tuhan Kita Beruntung Gulaklan Banja Dengan Sambi Keparingan Ajaran Agama Islam Alhamdul Kuwayang Alamun Sambian Pengen Dipengeran Ini Fir'on Lu Kenapa Jekang Ya Kan Fir'on Laka Mati Barang Sambian Dipengeran Gusi Allah Mati Durung Gusi Allah Blingara Mati Gusi Allah Alhamdulillah Dia Yang Selalu Hidup Dia Yang Selalu Menghidup Menghidupkan Dan Dia Yang Memberikan Penghidup Penghidupan Makanya Sambian Baka Pengen Dati Yang Hebat Yang Ngaulah Kalau Gusti Allah Sambian Ngaulah Kalau Bupati Bisa Senang Beli Ripe Bisa Senang Beli Ripe Bisa Senang Ngaulah Kalau Presiden Bisa Senang Beli Ripe Bisa Senang Beli Ripe Bisa Kenapa Baka Ngaulah Gusti Allah Prangsanya Senang Ripe Halo Halo Kenapa Sambian Pengen Beli Dati Bu Jangan Presiden Ya Daripada Ripe Kayak Kenen Pak Pengen Dati Bu Jangan Presiden Kayak Kayak Enak Beli Bu Jangan Presiden Enak Alhamdulillah Bu Jangan Bupati Bupati Anjar Ibu Nina Kero Luki Laman Wong Bundera Ayo Jangan Kerja Paluki Gelem Berak Senang Kenapa Di Kongkon Bu Jangan Gusi Allah Pada Gelem Dik Kenapa Karena Selama Ini Kita Tidak Sadar Kurang Sepiranya Gusi Allah Menusaki Kita Due Majikan Rada Eman Majikan Rada Eman Anak Lara Di Obati Majikan Hajatan Disumbang Majikan Tanggapan Bayari Majikan KB Begitu Majikannya Eman Sampian Nurut Beli Di Kongkon Majikan Nurut Nurut Alhamdulillah Jagat Sore Majikan Pemancar Gebrak Tugel Akhir Wan Gincang Gajah Dangdana Pemancar Jokoh Sore Marek Barang Jagat Ricek Masih Marek Marek Ketekiran Bum Gendeng Dangdani Pema Memancar Kenapa Karena Kebayang Eman Maji Majikan Kita Beli Duit Bon Majikan Siapa Tau Tenaga Anak Kenapa Majikan Mencari Mencari organ waya balik sing bayari majikan kebayang keilingan Aribusya Allah beli eman makonon Halo Aribusya Allah beli eman makonon Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT karena kita tidak bisa menganalisa apa yang telah Allah berikan kepada kita ya perangsaan bakal kita jadi orang melarat Gusti Allah kesengit apa saja karo kita sembayangan teman-teman puasa terus-terusan nangger melarat hari ini orang sembayang-sembayang saja iya 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 bakal ngembakti ngembakti karo Gusti Allah sing temenan ya tadi bakal daripada sampian bujang mengjokowi durung tentu diterima bujang mengbupati durung tentu di ACC ini tapi bujang karo Allah SWT bisa diterima bisa tapi kenangan apa sampian beli ke lembu jangkaro busi Allah padahal sampian bujang kalau majikan singan yang bunter pengelan beli pengelan beli beli kenangan gupegel beli kenangan gulu hutan beli kenangan apa-apa majikan tebar jagat hutan kongkong tunggu leleran beli perhatikan beli dikaku perhatikan beli perhatikan beli mengbelenakan kan karo majikan nah iya Gusti Allah orang kongkong sampian kongkong tunggu leleran beli iya Gusti Allah orang kongkong mepe ipari beli Gusti Allah baktiyah ngabdiyah ngadep karo Allah subhanahu wa ta'ala suruh baka bengitangi ngadep mujining Gusti la ilaha illallah la ilaha ngendih jadwal sambian duit ajuk tengah yang wengi ngadep karo Gusti Allah cag tasbine diubung akal kongkong tajuk baka nene akis ngurwis nguma baju nguma ya ngelos kan berapa ya kan ber ngantuk ajana ngurwis ay kemuyu yari ini tajuk ketangguhan ngantuk orang ya nguma si ngang wah aku cerita makanya wiritan kita ngum solat ng malas dikit mojok kita wiridan tas bisa mabur ya duduk tasbine mabur dikane ngantuk putune teka tasbine dikedolan dikawam munggah mengdubur kan orangnya sadar tasbine dikedolan tajuk tajuk ngadep gara Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena ketika manusia itu sudah bermaksiat kepada Tuhannya maka dia akan menjadi manusia yang bodoh kenapa dia menjadi manusia yang bodoh karena dia tidak kenal dengan Tuhannya kenapa dia tidak kenal dengan Tuhannya karena dia tidak pernah merasakan bahwa selama ini yang mereka dap yang kalian dapatkan adalah pemberian dari Allah subhanahu kenapa kamu tidak pernah merasakan itu karena kamu tidak pernah meminta kepada Allah akhirnya belik rasa dipai waras dipai sehat mata singgawi cilik sampai tekan semene masih bisa ngeleng masih katon kun kuning kun putih ya namun sampai juga anjar jadi wong suki tapi matanya picek duit Anda rong puluh miliar Anda dokter singnawani Pak sampian matanya bisa waras bisa melek maning regane pirajedok regane limang miliar sampian dua rong puluh wani beli bayar limang miliar wani beli wani wani makanya sampian rong 5 miliar berarti regane matak iya tapi bersyukur tidak sampian dua mata baru bersyukur mucin kapan tajuk kosong bayi hello begitu mancing tajuk subhanallah enak masjid tajuk tajuk orang ini tukang arsitek oh berarti hebat aslin ngomong bunter ya iya wak rong ini Mekah ini TV beli amba beli masjid apa kong sing sing gaw kong anak soviet anak cina tukang sing dindyora tukang gaw masjid semua ditingkat enggak sembahyang sesek enak beli yang kene jelik jelikan lega man kene yang kene mis percaya kita mending bunter yakin kita kepercaya bunter ya iya baka kantong ya bisa tajuk bentuk ya bisa nang masjid yakin kita kan kantong kero bentuk 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 ajat aku nung makan yang muka gaw wajud buk bengkot 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 ditingkat tukang dindyora sembahyang sesek seorang yang kadang kadang ini kan dikata masjid ilharam sembahyang saya sujud sampai seorang rapat salat kadang sujud ini bisa nempil lemah iya bareng ini bisa sujud guling nabrak siapa siapa majaran kenapa karena gulak lamban jadangan sami ternyata malas untuk belajar yuk minun nabir padahal yang bakal tidak akan sambian hebat adalah bahkan singkatan bahkan singkatan memang gampang belajar contoh saya bisa bismillah benar bisa bismillah ro man ir pada bismillah pada bismillah itu yang nyata larang larang beli orang larang apa tidak bisa bisa bismillah malam di wajah yang tambah pul hupalak bin nas bisa nor kena di wajah bismillah roh roh rohim kum huwaw 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 ahad all huw somat lam yalit wal yulat wal lam yak ul huw kof wan begitu begitu peragat pira bayar mong sebuntel berkat larang tamu rhab bismillah dikaw tapi bismillah wong wong sing kepar karugusti Allah kiyahi kiyahi hebat sing wisake santri ne blado smarak salam walaikum walaikum salam napa anu kiyahi kulak war panyalon nyewen pendongan kira-kira kita nyalon dadi bledak banyune candak bismillah rrahman rrahman ayat dimpos orang wabah banyune kak iya bismillah rrahman rrahman insya Allah tadi begitu peragat dinum kerata nyata pira bismillah sepisan bayar mobil makanya belajar baru pengen larang maurib kuk lupa yang menurip sampian murah mar kenapa karena beli belajar tentang yuk minun nabil orang yang mahal subhanallah makanya pokok sekian kan bong belajar pokok kaya beli kena pokok kadang kadang wajan buku baik oh ya berarti ini ini bacaan yang hebat ini ayat al quran ayat kursi fadilah ayat kursi bisa ngusim jinn setan merkaya merkayangan akhirnya cerama ayat kursi adalah ayat yang diturunkan oleh Allah untuk menghancurkan jinn setan merkayangan maka jangan pernah takut ketika kamu ketemu jinn jangan pernah takut ketika kamu ketemu iblis setan dan lain sebagainya semua ketika dibacakan ayat kursi akan kalah benar yakin temenan nyajak durung aja ngomong durung nyajak dewek ngomong ngomong kursi kalah yuk tengah-tengah kuburan begitu tengah kuburan ada pocok diwaca ngomong 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 layong wacanya kapaan seroklah iya tapi ketika orang-orang yang sudah yukmin nabil ghaib orang dawa dawa ngam peleng ngak kalau apa di youtube tanggu jang apa yang dibaca Allahumma salli ala Muhammad ya rab alaih wa sallim rabbi fa'fana muahdinal husna jin setan merkayangan tukang santet guntung kabe biok kang hujang sing wajah hari ini kono liyakin wab liyakin ukurannya setan yang ranjing salah jang wajah ketika ada orang mengatakan undur makola wala tandur man kola undur makola delen apa diomong apa diomong si ngomong iya bakal bener yana bener iya kan matune sing di bagena matune pada sing bokong bakal matune sing ayam mdok ya jokot iya tapi pada matune sing bokong ayam tapi bakal perlu di jokot beli ya lebakin bener anu bener ajang deleng sing ngomong diomong tapi kan tetap harga dari sebuah omongan harga dari sebuah ucapan kan bergantung manusianya apa di tangan siapa akan berubah menjadi apa karena siapa ya kan ya iya bakal golongan ini setan melayu beli beli jin golong beli beli dukun santet kalah beli beli ya kenapa yang golongan si wacu golongan kiri iya kan iya makanya akan bisa berubah ya jadi kalimat kang biasa kayak modelnya hmm 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 makasih gerem gerem disewa timbok ira serok iya tapi baka kalimat iyan sing gerem nisa sabi pirarak ini miliaran jutaan undang itu kenapa nisa sabi makanya tongkat nabi musa hebat kenapa karena sing gobek nabi musa tapi baka musa bunter sing gobek yang pedikit iya iya nabi musa digobek tongkat tongkat menjadi hebat iya kan tetekannya nabi musa bisa nyigar laut di balang akan di tengah lapangan roba wujud jadi ula kang gede mangani ula ini tukang lep 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 tapi baka tetekan musa bunter bisa jadi ula iya bisa nyigar laut boro-boro nyigar laut di kamplang akan ningkalanya kecepek ningkonong nah iya tetekannya paling mentok jadi ya masyar muslimin wajumrat al-mu'minin rahimakum allah rupiah an abih hurairah radiyallahu anhu anna hukul kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sa'id al-khutib wa'alam mimbar wala yatakallam ahadukum wama yatakallam faqot lagho famallago wala jumat alah rohahu bukhari wa muslim an situ ya wis mentok tongkat kikangko gobekkan an situ wasmau wa'ati'u jami'ah rahimakum mullah ya iya kun matongkat musa bocah bunter tapi bakat tongkat nabi allah musa alaihi salam bisa nyigar laut dibalang kening tengah lapangan ngadepi tukang sihir pir'on bisa ngelagi ula ula sihir pir'on apa yang menjadikan hebat adalah kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala tetekannya sunan bonang ditonggoni ini sunan kali jaga sampai tekang bisa tadi wali tetekan wongkene ditonggoni paling ngoli recehan ya iya beli nonggoni tetekan dari batok dilumakan makanya apa di tangan siapa akan berubah tergantung tergantung siapa yang memegangnya ketika yang pegang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka akan menjadikan harganya itu meningkat kenapa harganya itu meningkat karena kedekatan makanya mengandil perkara itu pelajaran awal sebenarnya iya kan pelajaran awal awal wajibu alal insan ma'rifatul ilahi istiqon awal awal wajib apa percaya kalian Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pelajarannya pelajarannya Al-Quran apa siapa siapa jadi sedurung ay pelajaran ay yuk min nabil koi barangkini pelajar mencelak pelajari langsung wayu imunas seolah langsung sembayang durung pati ngandel karo gusti Allah durung pati yakin karo gusti Allah belagai dadi akhirnya dia nyala nyala ngeluong sembayang seminggu ngeluong salah kapit srakt diten nana sampaian perangkat ngaji jajak kita puji jara kang ustad bagus emo berjamaah srakt jamaah seminggu berjamaah ngati kusrat ambian umay aduh mangkat subuh takka duhur takka asar takka maghrib takka isa seminggu begitu seminggu ngatih hari kita sing barangkini orang 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 makanan wah termasuk jamiah yang seminggu sebulan menge luong batin jamiah ngumai kita orang dong laca jika ya itulah manusia kenapa karena terlalu cepat merasa dirinya hebat padahal durung apa makanya ketika kandai wa yukimuna sholat dasarnya dari mana dasarnya adalah yuk minuna bil bil ghaib karena sinaranya sholat subhanallah ilauk beli sambian ngetes sholatnya sambian halo berapa ya? berikan caranya sekarang sambian ilauk beli jumatan, masjid, awat awan, tajuk gini begitu sambian sholat, ngiringannya bocah cilik mau ngelayu ngelayu kah? ilauk itu dong? nah, baka sambian sembahyang ngiringannya bocah cilik ngcang tako nah ini bocah kak, ngang entes sembahyang kurasani apa kayak-kaya bocah cilik jawab pribend halo bocah cilik ditakoni ngang entes sembahyang rasani apa, kayak-kaya jawab pribend mbuh ya, jawab mbuh terus takon yang ngapa kedewek, entes sembahyang rasani apa Nah baka empu maning berarti sembahyang irak pada Kalau baca cilik Makanya aja sok-sok An sampean Kenapa? Karena solat kulaklan banjanangan sami Sebatas ini adalah latihan Bagaimana kulaklan banjanangan sami Bisa kenal karena Allah Subhanahu Makanya jangan pernah berhenti Sebelum kamu betul-betul kenal Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Terus dites Bener beli sampian ngadep Begitu Allahu Akbar Apa manceleng Apa keningan konci singyelap Nani salah Iya Ya Keningan KB Susuka salah Ia beli Yang begitu 5.000 Telung Telung Ngewu Karorong Ngewu Berarti 10 Kanek Rolas Berarti Rolikur Duitnya sekat Masa susuki Telung puluh Salah Salah berarti Bocak Iya Iya Itu dites Apa bener mancel Enggara Rogusti Kenapa Karena dalam diri manusia Ada dua kekuatan Yang selalu berperang Iya kan Antara kekuatan hitam Dan kekuatan Putih Antara kekuatan dunia Dan kekuatan Akhirat Akhirat yang asalnya Dari akhirat Akan seneng Berkara Akhirat yang asalnya Dari dunia Akan seneng Berkara Dunia Apa jekan Sing akhirat Sing akhirat Tenatilan pikiran Kula Hati Kula Lampanjenengan Samih Roh Kula Lampanjenengan Samih Itu langsung Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Sing asal Dunia Jasad kita manusia Itu berasal Dari dunia Termasuk Pikiran Kula Lampanjenengan Samih Adalah terbentuk Di alam Dunia Dan itu akan Berperan Iya kan Mungjim Prat Waya sore Midang Di ngarep rumah Bari enggak pak Bedang Gelas gede kah Letak Barinya abang Bungliwat Jakat Wistengah Nenem Yuladudud Cekres Buel Lora ya Bedangnya Diseruput Begitu lagi Enak-enak Ngudud Wistoli setengah Yang maunya Dodok Setengah Nenem Akhirnya Anaswara Sing tajuk Allahu Akbar Wayae Maghrib Atine Nyedot Maghrib Wayae Tapi Dbk lagi Dodok Sing dodok Bokong Bokong Kudunya Tak akhirat Bokong 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 Atine Ngajak Pengen Sholat Bokong Tengibli Nang Jujur Yang Mungkin Jawaban Begitu An Allah Wakbar Yawra Yawra Malah Bokong Kerjasama Karo Akal Tenang Jaka Terkening Bunter Cimret Mentes Adan Kubik Gage Sembayang Masih Puji Pujian Masih Bisa Jangan Tuk Nwedang Maha Seruput Pujian Kelak Klik Klik Ujian Peragat Shagall Lailah Shagall Muhammad Rasulullah Hayya Alas Salah Hayya Alal Falah Qadqamati Salah Qadqamati Salah Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Il Tang Iblim Bokong Bokong Tangi Tangi Sotek Kepoko Rabini Mbak Yang Beli Ewi Skater Mbak Rabini Bayang Beli Yoyoy Diskan Sarung Kayo Sasang Gati Sarung Kebiasa Nyora Nyang Santak Yorah Sarung Emang Tajuk Berlaku Beri Dandan Sarung Banyu Wudu Tekang Tajuk Ngarep Nguri Olie Nguri Nguri Nyang Karis Berlaku Begitu Tekang Tajuk Ghusall Lifer Dham Magrib Salah Seraka Allahu Akbar Masih diganggu Beli Masih Apa Matanya Sampianku Mata Dunya Begitu Awlo Wakbar Sini Ngarep Katun Beli Begitu Sini Ngarep Tulisan Sini Kaos Kebacang 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 Begitu Oblo Berpocok Golkar Kalah Golkar Kebacang Ya kan Bukas Selor Tekang Bukas Kidul Kebacang 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 BHS BHS Sapa Oh Kajij Pancos Juga Larang BHS Kebacang Kebacang Wadimor Wadimor tim sukses boleh ngomong-ngomongin bucuk ya makanya karena orang ingin sholat saking ingin khusyuk begitu takbir makanya merengkan Allahuakbar bari apa? bari orang derleng apa? tapi masih diganggu masih apa aja? ya kuping kuping dunia mana? imam baca patehak kerungu beli kerungu begitu khairil makhlubi alaihim walakba'alim jawab kenapa melu jawab? karena kerungu iya begitu peragak imam baca patehak langsung bismillahirrahmanirrahim sabihismarab begitu sing diwaca sabihis terus suwek sembahyang begini suwek suwek ini biasanya sembahyang makrib ulhu yang sabihis sabihis tiwas warung beli tak tutup kita mau mau ngangkor yang maangkade hari tukang kini sabihis masih kontak kana ngatok na witang kaya bayak gara-gara sabihis sabihis lagi apa imam sabihis sabihis karena kupingnya miskaruan imam yang waca sabihis karena tajuk di pinggir dalan orang suwek ada basho liwat kerempu beli kupingnya ada basho liwat kak bareng gerunak diskaruan nguma laka lawu kita mau ngangkor kita mau ngangkor bareng tukang basho liwat imamnya sabihis beli ke bagian basho laka lawur yang mau ngangkor diganggu akan terus diganggu makan belajar minum dari ganggu gangguan kenapa karena ketika manusia itu sudah melakukan kemaksiatan di dalam hidup hatinya akan tertutup ya sekali dua kali Allah masih memperingatkan ketika engkau melakukan kemaksiatan tapi ketika kamu melakukannya berulang-ulang apa kata Allah wa yamuduhum fi tukyanihim ya mahum dicul ngusia Allah telos malah pada akhirnya pada akhirnya ketika wis dicul ngusia Allah apa engkau akan bangga dengan kemaksiatan dirimu terus berbuat maksiat di kandak-kandak akan ingin terus nyolong rongan pihak lolos iya kan dia bangga dengan kejahatannya atau atau membangun rumah besar dari harta hasil korupsinya bangga dengan kejahat kejahatan setingkat maning nanjak ya wis akan mendapatkan sertijab dari setan seharga terima jabatan seharga setan pensiun kenapa? karena ketika setan yang berupa bisikan bisikan masih bisa dihindari tapi baka setan bentuknya menusa angil ngindari bisikin setan karoke juga leh bisikan masih bisa ditolak tapi baka bladus juga juga karoke seharga urusannya ayo bisa dipaksa bisa setan ini hari setan bisikan masih bisa dihindari makanya kita harus paham juga dengan strategi setan setan itu akan menjelma dari siapa bukan setan bisikan tapi setan yang dalam bentuk manusia nanti pada akhirnya setingkat lagi setan itu akan menyeleksi siapa yang paling hebat kemudian jadi pemimpin untuk apa? untuk menyesatkan kehidupan manusia setan ini bisa sorbanan serbanan kuplukan santrinya pirang-pirang bisa sembar 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 melipat gandakan sekarang sudah mulai banyak makanya hati-hati dengan cara apa? dengan cara kulaklan raja dengan sami belajar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz yang bina musolah kenapa? karena itu keikhlasan didik anak putu sampai alhamdulillah sampai padu anak putu tapi orang orang tua tidak anak putu kadang-kadang tuanya rusak rusak lembut rusak akhirnya akan menjadi generasi-generasi perusak di dalam kehidupan yang sifatnya mudah putus asa mudah kecewa sedikit-sedikit kecewa sedikit-sedikit kecewa kenapa? kulaklan paja dengan sami bisa menjadi kecewa dan bagaimana cara menghindarinya kur'an sudah menjawab supaya urifiki aja gampang kecewa Allah subhanahu wa ta'ala sering ayat al-quran wala tamuddanna ainaika ilama matak nabihi azwa azwajam minuhum ya wala tamuddanna ainaika ajai luk ngedelenging dikeng huong ya coba dihindari uri pekulaklan panjang dengan sami jadi susah kenapa? karena sampean tidak pernah menjadi diri anda sendiri tapi anda melakukan hanya untuk orang orang lain ini yang berakibat fatal dalam kehidupan sering deleng-deleng ngomong akhirnya kemampuan tidak memenuhi akhirnya tidak tercapai apa yang terjadi kamu akan benci dengan orang itu kamu akan beli dua tangga pegawiannya pada kerjaannya pada bareng-bareng orang dua sawah kader mulai mungdadi kuliah tapi kan tuku motor titannya pengen beli pengen beli pengen mampu kita orang mampu akhirnya apa? akhirnya kan hasil oleh motor korupsi paling tidak benar yang tuku korea beli di toko kakan meroh jabat jerone iya beli akhirnya anda membuat kabar bohong untuk mereka akhirnya pengennya ini kemampuan orang mampukan batu kundekontan kita kredit akhirnya beli yang menang nguma menang nguma tangga berbakan wong assalamualaikum dengok lising duduk iya kenapa kamu menjadi kacau hidupmu karena kamu sering melihat kehidupan orang lain kamu pengen seperti orang orang lain itu yang menjadikan diri kita susah tapi kalau hanya seger makan tanda kalau kita semangat begitu semangat sepiring terus mengucap Alhamdulillah ternyata semangat sepiring BGJ apa jawabnya yang menang tidak 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 biasa tidak 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 kalau iya halo maka kenapa? karena wong lanang beli bisa ngomong ake-ake kayak di kaget ya iya bakal wong lanang mah ditakuin siji ya jawab siji soh kena nganti baiklah, oke balik, papagan korobature, singhendi pengajian ya ini siapa? asan wakyudin, wis kan? ya iya awan, papagan sawah singhendi, sawah taka banyak kakak takin siji jawab tapi baka mwaduh singh di takini, uh yang amprak dong banget belu ngandel mbak, ditakuin yang lakini, duit kita masih? masih apa? bayar listrik mau kok, bocang sekolah ku toko pulsa dah kata orang mengatuh HP iya! iya bayar listrik ku toko mulusannya wis, terus bocain jaluk tuku sepatu, malah lagi minggu kemangkat mengejalan beli takon. Takonnya duit masih tah, masih jawabah, masih untuk jawabah. Kita taruh listrik, kita taruh takon, takonnya duit masih tah. Beda kan terlihat yang terlihat, kalau menurut saya, saya akan jawabah. Saya akan menarik, saya akan menarik. Bapak harus menarik, saya akan menarik di pasar. Saya akan menarik, saya akan menarik. Jepit, bawang, jepit, jepit, banyak. Saya akan menemukan saya, saya akan menarik saya. nah iya tadi anak kiai kiai kuna bengen ya entes mangan atop terus ngucap alhamdulillah kandakarorabini ternyata mangan sepiring begah bengen ke warung maksudnya apa sih jengomong ya maksudnya berarti kita beli perlu duit lagi kenapa? karena kita mangan cukup sepiring, namun mangane kita sedina sekintal berarti wong lima pintelu lima alas kintal, bakal lima alas kintal sedina, sing sekintal pira sekin, pulung atos sejo, sejuta berarti lima alas juta, berarti kita kudu duit-duit miliaran, sekin maksudnya kita mangan sepiring, berarti setengah kilo, wong siji wong papat, berarti mong rong kilo, pira raganya rong kilo rong puluh, newo, ya berarti cukup, berarti kita beli perlu duit miliaran untuk apa? untuk mendidik dirimu jangan seraka berarti sujiya semuanya yang ngangkir, sing dilok bambung sepiring makanya bengenana wong tani tukang macul, di zaman Nabi Suleiman, dodok di tengah-tengah sawa barim berseni paculnya di keserakaan yang hebat kita kalau Nabi Suleiman Nabi Suleiman sujiya durung sepira kalah kalau kita lah kasih ngatur lah kasih ngapak kita maki yang mangkat sawa ya mangkat beli yang mangkat ya berarti Nabi Suleiman masih bisa turun ini lagi ngendakakan Nabi Suleiman yang ngarene Nabi Suleiman ku nabi hebat ini lagi ngerasain Nabi Suleiman ternyata Nabi Suleiman ketemu belatus niringan di jawil ngomong apa jawa tiga hei ku jebat kita kalau Suleiman beruja tiga Nabi Suleiman beli isun je Nabi Suleiman terus perangkat ayah iya sambian ngomong hebat sambian iya dokenapa eh beruja kita Suleiman raja diraja rabini kita ke atusan bahkan ewanan juara kita sapirang pirang dunyanya kita berase ngambrek ngambrek neng gudang apa jawabnya wong tani ya bagian sambian rabini ake bagian sambian jarane pirang pirang bagian sambian berase kegudang apa jare wong tani mau sambian rabi semono ewan-ewan baka bengi sing dikeloni pirang ya siji ya us pada bayarok kita siji jarane ga sambian beras kegudangan baka wayemangan pirang gudang untuk jawabnya Nabi Suleyman sepiring ya pada bayarok kita ke sepiring sampian duhe jaran atusan bahkan ewanan bahkan mangkat sing ditumpaki pirang bukan jadi ditumpaki kabe sing ditumpaki yahus berarti pada bayarok kita tahu Nabi Suleyman iya juga ya ya iya bahkan mau tanya sesumber mana kerajaan yang hebat mana raja yang hebat dibandingkan dengan aku yang mengabdi kepada sang maharaja bebas hidupku gak terikat dengan protokoler iya kan nah iya makanya jangan sok merasa hebat sugi kayak apa angker kata sing dilekmung sepiring makanya ya alhamdulillah gulaklan panjang dengan sami ya meneng ini wilayah bunter alhamdulillah mungkin setan juga bisa berputus asa bagaimana menjadikan setan itu putus asa di dalam kehidupan yang menjadikan setan berputus asa menggoda sampian itu adalah farhul mu'min bil halal seneng sampian ini perkara halal itu yang membuat setan putus apa seneng mu'min perkara halal ya kenapa perkara halal dodok warung bari ngopi udut kanda saw bengi bengi ngandakan zaman lagi nyolong kelem kak kira jika nyesi nyolong kaji kaji kak kak ketang wang dupak kak 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 bengi kak ternyata itu yang membuat setan putus asa loh masa iya kenapa karena setan mengharapkanmu tidak berbicara seperti itu setan mengharapkanmu itu untuk melakukan maksiat barang barang siran maksiat beli maksiat beli beli ngopi terus ngandakan zaman ternyata tutup tekan subuh berarti bengi kuan sampian berlaku maksiat itu yang membuat setan putus asa kita kanda makenen langsung ya bagus ya maksiat tahajud ya berok kita meng sinti kandani kirai model makenen ya masa kandani langsung menjelat tahajud ya kenapa alhamdulillah ragat sembayang beli gage balik ini biji dikit dodok ngopi kater warung para adub ngopi cekak 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 ya kan sampai tekan jam rolas balik 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 bengi kambar ditukari rabi kenapa ya karena rabini isturu beli nah iya ajak kandas tandur duit langka orang padun pasti sewot daripada tukaran jengkuk bening kandayu kas kas mis turu balik maksiat tukaran berarti berarti anda hobi dengan perkara yang halal sehingga anda tidak melakukan kemak kemak sihatan ini zaman sekir mas subhanallah tidak berbuat maksiat saja sudah hebat di zaman modern tidak bermuat maksiat saja sudah hebat makanya jangan bosan dengan perkara halal ngopi bareng anda jaman bengin jaman lagi sekolah SD SMP simbol supaya balik kecangkul selanah mereka ya itu itu juga sudah bisa menghibur kehidupan kulak lampan jeneng sami makanya ternyata tidak susah dalam menghibur kulak lampan jeneng sami untuk belajar bagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala karena orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho orang yang senang orang yang suka ketika Allah menjadi Tuhan kita terbahagia kita dua agama Islam senang Nabi Muhammad jadi utusannya Allah subhanahu wa ta'ala kang nungtun kang bantun kulaklan panjenangan sami sehingga kulaklan panjenangan sami ketemu kelawan dalan padang uripe kulaklan panjenangan sami selamat dunia sampai akhirat dunia akhirat selamat amin ya rabbal alamin moga mugia kulaklan panjenangan sami sedaya niki dadus golongan umat kanjeng nabi kang ang syafaat kanjeng nabi dunia sampai akhirat amin ya rabbal saking arah makatan monggo kulaklan panjenangan sami sarang sarang nyewun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ala hadiniyah wa ala kulliniyatin soleha wa ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu sallam wa ala alihi wa ashabihi wa deryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lahum alfatiha iya kan ambadu iya kan sada'ina ahlin surat surat alazhin alam ta'ala alam wa ala alam allah salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim wa radha allah alam kulu sohabatu rasul ala jman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi na'am yuafi kifimazid ya rabban walak alhamdul kama yambaghili jalali wajhikal kari mu'azmi sultanik allah minan asalukal huda wa al-tukaw wal al-afaf wal gina allah man nawir qulubana binuri al-qur'an kama nawar tal arda binuri syamsika wa kamar keabadan abada allah mahdina sirat al-mustaqim sirat al-lazina an'am ta'alayhim ghar al-maghdubi alayhim walad al-adhalin hadha du'aunaka mamartana fastajiblana kama wa'adtana innaka la tukliful mi'ad birahmatika ya ar-hammar rahimin salamun qawlam bin rabbir rahim wa amtaz yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirat hasana wa qina azab an'ar subhan rabbika rabbil hizzati amma yasifuna was salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil alfatiha iya kan amudu iya kan istah'an ahdina surat surat alazina namta alihim khair al-maktub alim wal al-tah kesempatan malam saging gula kurang langkung yang jagung ini pangabun dan bila ilhidayah wa taufik salam allalaikum war rahmat allahi wabarakatuh